Ya pemirsa beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi mengunjungi di Telantas Polda Jambi kedatangan Abundiani bersama dengan Nurtri Kandarini dan Samsul Reduan ini guna memberi dukungan kepada DPRD Provinsi Jambi terkait penertiban angkutan batu bara. Dalam kunjungan yang dilaksanakan pada 2 Februari 2023 tersebut, anggota DPRD Provinsi Jambi Abundiani mengatakan kedatangan mereka ke Telantas Polda Jambi untuk memberikan dukungan serta support kepada DIRLANTAS Polda Jambi yang terus berupaya menertibkan angkutan batu bara. Apalagi saat ini angkutan batu bara telah menjadi permasalahan serius yang banyak menyebabkan kerugian bagi masyarakat Jambi. Abundiani juga mengatakan Dewan Provinsi Jambi mendukung penuh DIRLANTAS untuk menegakkan aturan terkait angkutan batu bara yang selama ini telah meresahkan masyarakat dan banyak menyebabkan kerugian. Abundiani pun menyampaikan apresiasinya terhadap langkah tegas yang diambil di RLANTAS Polda Jambi, KOMBES Poldavi yang akan menerapkan aturan 4.000 angkutan batu bara yang beroperasi setiap harinya dan tidak lebih. Bukan provinsi di provinsi Jambi, padahal Gubernur Jambi sudah mengorning tahun yang lalu kendaraan yang bukan pelat Jambi harus segera, itu tahun yang lalu. Namun sampai hari ini belum juga terlaksana. Oleh karena kita mendorong DIRLANTAS agar proses ini tanpa ada toleransi lagi, benar-benar harus ada tindakan. Dan juga kita ingin meminta juga penegasan mengenai regulasi dan kajasama penelitipan di lapangan mengenai 4 yang boleh melakukan kegiatan lalu intas mobil tanpa batu bara hanya 4.000 per hari. Artinya kami ingin penegasan dari lantas komikmennya dan juga besok kami akan pandai juga. Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jambi Samsul Ridwan pun mengatakan masyarakat dari daerahnya yakni Sarulongon Merangin pun sudah sangat risih akan keberadaan angkutan batu bara yang menyebabkan kemacetan panjang ini. Untuk itu dirinya mendukung langkah tegas dari DIRLANTAS PODE Jambi untuk mengatasi kemacetan akibat batu bara tersebut. Samsul juga menuturkan saat ini Dewan Provinsi Jambi akan terus mendukung dan berupaya agar pemerintah bersama dengan perusahaan menyelesaikan jalan khusus agar tidak ada lagi lewati jalan umum. Dari penganggaran kami kemarin untuk mengatasi kemacetan ini hasil diskusi dan DIRLANTAS tadi ternyata dari pihak pemerintah yang lebih sektornya bisuk sampai hari ini belum melakukan lintas sektoran. Untuk bagaimana mengupayakan kemacetan ini betul-betul ada skema-skema yang sampai tadi diskusi dan DIRLANTAS belum ada itu. Selain itu, anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya, Nur Tri Kadarini juga menyampaikan dirinya bersama rekan lainnya datang ke DIRLANTAS PODE Jambi untuk mewakili aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan masing-masing untuk mencarikan solusi agar penanganan anggota batu bara di Jambi ini cepat terselesaikan. Ia pun berharap langkah yang diambil DIRLANTAS PODE Jambi ini diharapkan didukung oleh semua pihak termasuk pemerintah Provinsi Jambi. Sudah menyampaikan dan positif itu kita sambut tentunya dan kita harusnya malu, Pemprov harusnya malu, maka ada SE, kawan-kawan tentu sudah semuanya paham SE itu ternyata butuh, tidak dijalankan. Nah sekarang yang mau menjalankan adalah Pak DIRLANTAS. Saya minta tolong Pemprov mendukung penuh apa yang akan dilakukan oleh pihak Polda Jambi. seperti itu karena malu rasanya SE yang sudah ditetapkan tidak dijalankan seperti itu.